Intro Hari ini Menopsiesien mendapat kesempatan untuk mewancarai Direktur Utama Bank BTN, Pak Mariono. Tentunya banyak hal menarik yang akan beliau sampaikan kepada kita. Ya kita memakna ini pertama kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa ini adalah merupakan sebagai amanah dan ini merupakan sebagai kepercayaan bahwa pemerintah mempercayai saya untuk memimpin kembali Bank BTN ini sehingga ini adalah menjadikan sebagai rasa syukur saya dan tantangan saya untuk mempertahankan. Yang kedua adalah ini merupakan sebagai kepercayaannya bahwa ini merupakan hasil kinerja yang kita lakukan selama 4 tahun ini telah dilihat. Kepada para shareholder atau stakeholder menunjukkan bahwa prestasi yang kita milikin ini mendapatkan suatu pengakuan. Ini juga merupakan sebagai kebanggaan kanan. Jadi itu yang akan kita lakukan. Saya kira tantangan setiap tahun ada tantangan. Dan tahun 2017 saya pikir tantangannya memang berbeda dengan tahun-tahun yang lain. Tapi kita lihat bahwa momentum yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia bahwa tahun 2017 ini Indonesia sudah dikategorikan sebagai negara investment grid. Itu adalah suatu peluang. Di mana apa artinya bahwa investment grid ini memberikan suatu kepercayaan pada dunia. Bahwa Indonesia adalah menjadikan negara yang berpotensi untuk dilakukan sebagai investasi. Ujungnya bahwa ini akan memberikan dampak adanya suatu pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat. Nah inilah yang kami menjadikan sebagai tantangan. Kalau pertumbuhan ekonomi meningkat, maka akan adanya suatu peningkatan di sektor real. Dan ada dua hal yang sangat penting. Yaitu adalah pendorong daripada pertumbuhan sektor real itu ada dua segmen yang paling dominan. Yaitu adalah di infrastruktur dan di perumahan atau properti. Nah inilah yang menjadikan sebagai momentum bahwa karena BTN itu adalah dibergerak di bidang properti, di bidang perumahan, ini menjadi peluang dan menjadi tantangan. Itulah. Bahwa BTN itu sudah melakukan transformasi. Dari tahun 2014. Kemudian di tahun 2016 kita masuk dalam periode digital banking. Dan dilanjutkan di tahun 2017 ini. Sehingga digital banking ini akan menjadikan sebagai core atau menjadi fokus transformasi kami. Karena BTN itu nasabahnya hampir adalah nasabah retail. Kita mempunyai beberapa rekening nasabah kita itu angka 4 sampai 6 juta. Kemudian ke depan kita juga harus menghadapi backlog daripada perumahan 11 juta. Itu kalau kita bisa kita absorb, kita mau tidak mau harus menggunakan digital banking. Apalagi perkembangan dunia, perkembangan daripada generasi-generasi sekarang itu semuanya adalah menggunakan digital banking. Dan ini sudah kita siapkan. Di tahun 2016, NPL kita itu turun menjadi 2,8 persen. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan ini adalah kita melalui suatu proses. Pertama, kita lakukan suatu perbaikan. Bagaimana kita melakukan perbaikan di dalam bisnis proses. Baik di front end, middle end, maupun di back end. Ini sudah kita perbaiki. Yang kedua, di dalam mengambil suatu approval, kita menggunakan 4S principle. 4S principle itu bisa kita lakukan baik itu melalui manual, baik itu melalui elektronik atau yang disebut dengan e-loan. Kemudian yang ketiga, kita kembangkan adalah supervisi atau monitoring daripada kredit. Ini adalah untuk bagaimana kita bisa mengantisipasi daripada kredit-kredit yang mengalami guncangan dan lain sebagainya. Keempat, kita juga menambah daripada collection. Ini yang kita perlukan adalah untuk melakukan komunikasi penagihan-penagihan karena nasabah kita hampir 60 persen itu adalah KPR subsidi. Kemudian yang kelima adalah kita juga membentuk namanya perusahaan asset management. Ini adalah untuk mempercepat bagaimana kita melakukan suatu penyelesaian kredit yang bermasalah. Baik itu melalui penjualan lelang, baik penjualan langsung, baik itu melalui takeover atau inovasi, maupun kita juga melakukan registro. Ya, obsesi kita adalah kita tetap bagaimana masyarakat Indonesia itu bisa menikmati rumah yang layak. Karena kita melihat bahwa kebutuhan daripada rumah ini, masyarakat Indonesia ini masih ada sisa 11 juta. Ini adalah menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya. Kalau ini bisa dinikmati oleh masyarakat-masyarakat di Indonesia, baik itu di segmen mikro maupun di segmen MPR atau segmen menengah, ini adalah sangat luar biasa. Sehingga keseteraan itu akan muncul. Karena kehidupan manusia itu hanya tiga sebetulnya ya. Bagaimana memenuhi pangan, kemudian apa namanya, pakaian, sandang, dan papan. Tiga hal itu adalah mengembangkan kebutuhan dasar. Ini yang harus kita lakukan. Kita berangkat ya dari 72 tahun yang lalu. Bahwa para pejuang kita sudah meletakkan suatu hasil yang sangat luar biasa. Yaitu kita dibebaskan dari penjajahan. Kemudian kita menjadi negara yang independen. Kita negara yang merdeka, yaitu pada tahun 1945. Sekarang kita kewajibannya adalah perjuangan kita adalah bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Menjadi negara, sebagai bangsa pemenang, sebagai bangsa yang setara dengan negara lain, menjadi bangsa yang modern dan bisa hidup dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat ini. Itu yang kita harapkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!